Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Farida 54A channel Bagaimana kabarnya sahabat semua Semoga dalam keadaan sehat Dilancarkan rizkinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Jangan lupa kita harus tetap bersyukur Dalam keadaan dan situasi apapun Alhamdulillah Alhamdulillah Di pagi yang cerah ini Tanggal 6 Februari 2022 Saya, suami dan anak perempuan saya Mau mengunjungi Anak laki-laki saya yang montok di Sudarjo Tapi sebelumnya Saya mampir dulu di Parahita Sudarjo Untuk melakukan tes antigen Alhamdulillah ini sudah sampai jam 9.30 Sambil menunggu hasilnya Kurang lebih 30 menit Saya sedikit bergerita Pada beberapa hari yang lalu Saya mendapatkan Pengumuman dari Pondok pesantren Bumi Solawat Cikwarjo Isi dari pengumuman tersebut Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 Semua wali santri diperbolehkan Untuk berbunjung dan berletak muka langsung Dengan santri SMP putra-putrinya Dan salah satu persyaratannya Harus menunjukkan hasil sertifikat antigen negatifnya Dan Alhamdulillah Ini hasil tes antigennya Sudah keluar Dan hasilnya negatif semua Bagaimana penasaran bukan? Mau tahu keseruan dan situasi Untuk bisa masuk kondok Jangan lupa tonton video ini Sampai selesai ya Untuk mendapatkan informasi Yang lebih seru dan menarik lainnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Nyalakan loncengnya Supaya sahabat semua Bisa mendapatkan notifikasi Untuk bisa menonton video-video saya Yang lebih seru dan menarik selanjutnya Dan tekan tombol like ya Oke terima kasih Yuk ikuti saya Alhamdulillah Ini memang kabar gembira Dan momen yang selalu ditunggu-tunggu Oleh para wali santri Khususnya bagi para orang tua Untuk bisa diperbolehkan masuk kondok Bertatap muka Dan bertemu langsung dengan Santri SMP Baik putra maupun putrinya Dalam pengumuman tersebut Juga disebutkan Bahwa jam berkunjung Wali santri ke pondok Dibatasi Mulai pukul 7 pagi Sampai dengan jam 3 sore Menurut informasi Hari ini Memang hari yang sangat spesial Buat para santri Putra maupun putrinya SMP Karena disini Anak-anak diperbolehkan Untuk memegang HP Supaya bisa menghubungi Keluarganya masing-masing Dan barusan Saya dapat telepon dari anak saya Kalau dia bilang Kok belum datang-datang Dan dia pesan Minta dibelikan Medi Dan Nasi padang Is oke Menyenangkan anak Kapan lagi Ini saya Mungkus untuk Sekeluarga Mungkus 5 ini Biar bisa Dimakan Disana Rame-rame Untuk makan siang Ini nasi padangnya Enak sekali Pernah Kali-kali Datang ke sini Ini memang Searah dengan Arah Pondok Anak saya Kurang lebih 3 kiluan Untuk sampai Pondok Dan rasanya Enak sekali Saya datang ke sini Baru Dan menunya Masih lengkap Mantap Alhamdulillah Ini sudah memasuki Desa Leboh Dan sudah Mau nyampe ini Bagi yang belum tahu Pondok pesantren Bumi Solawat Ini berada Di jalan Piai Dasuki Nomor 1 Leboh Kota Sidoarjo Jawa Timur Dan Bagi yang Membutuhkan Alamat Pondok pesantren Ini bisa Dilihat Pada Deskripsi Di video ini Dan ini Melewati Dengan Kampungan Jadi ini sudah Mau nyampe Ini Jelok kiri Ini dia Sudah kelihatan Pondoknya Ini sudah Kawasan pondoknya Kalau kita Menengok ke kanan Dan ada Belokan ke kanan Ini sudah Memasuki Area Pondok pesantren Bumi Solawat Sebelah kanan Dan kiri Jadi luas Sekali Kebetulan Asrama anak saya Berada di sebelah kiri Untuk bisa Di sini Bisa ada Dua jalan alternatif Bisa dari Arah yang Saya lewati Ini Dan juga Bisa Lewat dari Arah Yang berlawanan Arah Dari ujung depan Saya itu Alhamdulillah Sudah nyampe Asrama putra Dan perlu diketahui bahwa Asrama putra ini Terdiri dari Asrama putra Untuk SMP Dan Asrama putra Untuk SMA Dan yang Paling Depan ini Asrama putra Untuk SMA Dan yang Paling Ujung belakang Itu Asrama putra Untuk SMP Posisi Saat ini Menunjukkan Pukul Sebelah siang Dan Alhamdulillah Sudah nyampe Di depan Asrama putra SMP Ini dia Asramanya Sebelah kiri Jadi Masih ada Waktu Empat Jam Lagi Untuk Bisa Bertemu Dengan Santri Santrinya Masing-masing Sekarang Saya turun Dulu Di depan Asrama Menemui Anak saya Kebetulan Itu tadi Ada teman Sekamar Anak saya Alhamdulillah Ini dia Anaknya Sudah keluar Jadi Pondok Pesantren Menyediakan Fasilitas Aula Bagi Para Wali Santri Untuk Bertemu Putranya Dan Pondok Pesantren Melarang Wali Santri Untuk Masuk Kedalam Kamar Asrama Santri Jadi Banyak Wali Santri Yang Berkunjung Kesini Dari Berbagai Macam Kota Se-Indonesia Dan Bahkan Ada Yang Dari Luar Negeri Saya Jauh-jauh Datang Kesini Demi Untuk Bertemu Dengan Putranya Masing-masing Ini Kami Sudah Menemukan Tempat Untuk Berteduh Dengan Mengelar Tikar Kebetulan Di Mobil Ada Tikar Jadi Seruh Angin Semilir Sepoy Sepoy Karena Disini Lahannya Luas Sekali Jadi Banyak Angin Disini Dan Ini Sudah Waktunya Makan Siang Yang Saya Beli Ini Ada Nasi Padang Sama Maggi Sudah Kelaparan Si Mua Ini Makan Maggi Makan Maggi Ini Kondokan Maggi Sama Nasi Padang Gelaparan Gelaparan Semua Yang Ngantar Sambal Yang Ngondok Rendang Mas Sayur Mantap Rendang Kesukaan Khoribu Ini Sayurnya Ini Tadi Belinya Dipisah Pake Rendang Sama Sayur Sambut Hijau Sambut ini kakaknya makan rendang juga makan Medi nanti rendangnya bapak kedua nyayanya makan di bagasi ini rendangnya ini tadi padangnya enak sekali warung padangnya enak kelihatannya padang setiap warung padang itu beda-beda rasanya tapi yang ini memang terkenal enak sekali bumbunya terasa dan terkadang sama-sama nasi padangnya itu bumbunya kadang-kadang ada yang bumbunya kayak air kurang kurang masuk ini ligut-ligut karena rendangnya empuk dan ini masakannya langsung fresh langsung sekali masak habis karena laris masakan kadang kalau langsung pergi limau bergerak ke tengah sawah ini lahannya luas sekali ini selamat kalau ke sini masak habis semuanya 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 tadi ini dulunya macam-macam ada kalau saya sayur cukup sayur sama kencang tadi ini tikil cumi ini tikilnya ini cuminya besar gemuk-gemuk nah kan di tengah ini termasuk persawahan rasanya anginnya semilir sekoy-sekoy hmm nikah sekali ini jam berbundungnya mulai jam 7 pagi sampai jam 15 sore ini baru datang jam 11 ini kata alhamdulillah habis benar-benar kelaparan alhamdulillah sinar-sinar juga habis mau nambah lagi ini momen yang ditunggu-tunggu oleh wali santri baru kali ini selama ngondok kelas 1 SMP ini sekarang baru boleh dikunjungi langsung alhamdulillah selanjutnya saya akan menuju ke masjid mausolah duhur ini itu masjidnya ada di ujung sana itu kelihatan depan itu jalan sampai sana kira-kira setengah kilo sambil melihat situasi ini banyak yang wali santri senasib makan bergeduk di bawah pohon dan makan di mobil di cengkrama dengan anak santrinya masing-masing itu banyak yang parkir banyak sekali yang menjenguk ini lapangan basket dan futsalnya lahan di pondok pesantren bumi solawat ini memang luas sekali ini dia sudah sampai di masjidnya baru pertama kali saya menginjakkan kaki di masjid pondok pesantren bumi solawat ini karena sebelumnya memang ditutup buat umum hanya untuk santri aja tapi biasanya untuk pengajian rutin yang dibuka untuk umum setiap hari Senin yang dibimbing langsung oleh pemilik pondok pesantren bumi solawat yaitu Bapak Kiai Haji Gus Ali biasa dipanggilnya gitu dan diliput langsung oleh TV9 dan ini dia dalamnya subhanallah luar biasa bagus sekali dalamnya ini menaranya dalamnya menara banyak lafat-lafat Al-Quran untuk saat ini masjidnya rame sekali karena banyak wali santri yang datang berkunjung ke putra-putri santrinya ini berteduh di sini makan makan seperti saya tadi ini asramanya berteduh di sini dan ini sekolah nya kalau pagi sampai siang itu sekolah ini SMP progressif bumi solawat ini SMP nya gedung SMP nya untuk sekolah paginya Senin sampai hari Jumat itu sekolah anak-anak mulai pagi sampai mau duhur pakai untuk sekolah ini gedungnya nanti sampingnya sana juga ada gedung SMA nya dan di sebelahnya lagi ada gedung asrama putri untuk SMP dan SMA tapi dipisah tempatnya Alhamdulillah ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu dan bermanfaat sekali bagi wali santri karena ini untuk pertama kalinya diperbolehkan untuk bertemu dengan putra putri santrinya dan untuk pertama kalinya bisa masuk masjid untuk sholat di situ bisa tahu mana gedung asrama putra dan putri dan bisa tahu gedung sekolah SMP dan SMA terima kasih banyak saya ucapkan buat pondok pesantren bumi solawat selanjutnya saya akan menuju ke aula melihat situasi apa saja yang ada di situ ini parkir mobilnya penuh dan ini aulanya dan ini asrama SMA yang ini sebelah kanan ini aulanya jadi tadi itu penuh sesak tapi sekarang sudah longgar banyak yang sholat banyak yang jalan jalan ini lagi laya laya dan berjengkrama antara wali santri dengan putra santrinya masing-masing ini saya lagi bertemu dengan teman sekamar anak saya dan bertemu langsung dengan wali santrinya orang tuanya masing-masing ini kebetulan ada beberapa yang lainnya diperkenalkan lagi siapa ini tadi Arfad mamanya Arfad mamanya Raihan kok mirip dia sangat ini mamanya Arfad dari Surabaya dari mana Bersi ada beberapa mama-mama yang lainnya sudah kabur ini mamanya Alvin mana mamanya Alvin ini 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 kami sedang leyeh-leyeh bercengkerama dengan wali santri lainnya dan putra santri lainnya dan ini dengan anak saya ini anaknya minta rebahan di pangkuan ibunya capek katanya ini ayahnya juga lagi mijitin barusan terdengar ada pemberitahuan dari mikrofon bahwa jam berkunjung untuk para wali santri sudah berakhir sudah jam 3 kurang ini waktunya santri soalnya sholat asar berjamaah jadi ini wali santri dipersilahkan untuk meninggalkan tempat jadi ini sekalian pamitkan sama anak saya Alhamdulillah lega rasanya kami wali santri sudah diperbolehkan masuk ke pondok pesantren bumi salawat banyak manfaat yang sudah saya peroleh antara lain bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan anak saya bisa masuk masjid pondok pesantren bumi salawat sekalian tadi sholat sholat luhur disitu dan setelah keluar dari masjid saya sempat jalan-jalan sebentar menyusuri halaman masjid yang cukup luas karena masih satu area jadi sekalian sambil melihat-lihat gedung sekolah SMP dan SMA progresif bumi solawat juga melihat gedung asrama putri Alhamdulillah menyenangkan sekali bagaimana setelah menonton video saya tadi semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya nyalakan loncengnya supaya sahabat semua bisa mendapatkan notifikasi untuk bisa menonton video-video saya yang lebih seru dan menarik lainnya tekan tombol like berkomentar di kolom komentar dan tolong bantu share ya bila suka terhibur dan bermanfaat videonya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati